Sementara unjuk rasa ribuan mahasiswa di Gorontalo diwarnai kericuhan saat mereka hendak menerobos masuk ke dalam kantor DPRD. Para penemo dari berbagai kampus ini meminta DPRD menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Para mahasiswa ini terlibat kericuhan dengan polisi yang berjaga di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Menunjuk rasa emosi lantaran tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka bahkan merusak barikade kawat di depan gerbang dan melempari polisi dengan batu. Guna mengubarkan aksi masa, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan water cannon. Seorang mahasiswa dikabarkan terluka setelah menginjak barikade kawat berduri saat masa terlibat aksi dorong dengan polisi. Dalam orasinya, para mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo meminta DPRD menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Meski telah dibatalkan, pendemo khawatir akan terjadi pengesahan secara diam-diam. Awalnya, demonstrasi mahasiswa berjalan damai, namun situasi berubah setelah mereka menerobos masuk ke kantor DPRD. Dari Gorontalo, Nur Faiji Lahasan, Ainyus Meporkan. Asibah karban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa yang digelar-gerakan mahasiswa peduli demokrasi di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Masa meresak DKPP, segera memproses dan memperhentikan lima anggota komisioner KPU Kabupaten Mimika karena diduga kuat telah melakukan kejahatan demokrasi. Aksi unjuk rasa masa dari gerakan mahasiswa peduli demokrasi di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Gambir, Jakarta, Pusat. Tak puas hanya dengan membakar panbekas dan berorasi. Masa kemudian memblokada ruas jalan Abdul Muis hingga membuat arus lalu lintas dari arah Gambir menuju harmoni mengalami kemacetan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan masa karena tidak mendapat respons dari pihak DKPP. Meski situasi sempat memanas, namun ketegangan meredah setelah perwakilan mahasiswa diizinkan bahasuk untuk bertialog dengan pihak DKPP. Dalam aksinya, mahasiswa meminta DKPP segera memproses lima anggota komisioner KPU Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tegah karena diduga kuat telah melakukan kejahatan demokrasi. Kami meminta kepada DKPP untuk segera memproses lima anggota komisioner KPU yang telah melakukan pelanggaran pediatik, penyuapan, dan kasus gravitasi dan nepotisme yang dilakukan oleh lima komisioner KPU ini. Kabupaten Mimika, Provinsi, Papua Tengah. Untuk itu kami meminta kepada DKPP untuk segera memproses dan memberhentikan segera terhormat kepada lima komisioner KPU yang melakukan pelanggaran ini. Masa mengancam akan menggelar aksi lebih besar apabila tuntutan mereka tidak didengar oleh DKPP. Dari Jakarta Pusat Raniston, Sanjaya Anyus, Melaporkan.